Melalui kasar lantas Polresi Malungun AKP Muhammad Haris, Kapolresi Malungun AKP Pironel FCC Payung mengungkapkan dalam melaksanakan uji praktik penerbitan surat izin mengumudi, Satuan Lalu Lintas Polresi Malungun mengikuti keputusan baru dari Kepala Korps Lalu Lintas. Dilanjutkannya, perubahan yang dimaksud adalah model uji praktik yang sebelumnya berbentuk angka 8 dan zigzag, kini berbentuk huruf S. Ini diputuskan setelah Korps Lantas Polresi mengevaluasi metode uji praktik sebelumnya yang dinilai menyulitkan. Sementara, Kaned Regidin Sat Lantas Polresi Malungun Ibtu Muhammad Rizal menambahkan, lebar lintasan uji praktik juga telah disesuaikan menjadi lebih luas. Ukuran lebar lintasan diperlebar dari ukuran lama 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan, tutur Rizal. Sebagai bagian dari penyesuaian, uji praktik SIM di Sat Lantas Polresi Malungun akan melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan Kepala Korps Lantas. Tidak ada lagi yang menjadi momok masyarakat, yakni angka 8 dan zigzag. Meski demikian, hal ini tidak menghilangkan proses keterampilan pengendara, jelas Rizal. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Sat Lantas Polresi Malungun juga akan memberikan layanan coaching klinik secara gratis bagi pemohon SIM yang gagal dalam uji praktik. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu masyarakat untuk memperoleh SIM. Di samping perubahan uji praktik, kami telah memberikan kemudahan dengan memberikan pelatihan dan coaching klinik gratis tiap hari. Ini merupakan bagian penting dari komitmen kami untuk mendekatkan antara kepentingan masyarakat dan regulasi yang ada melalui inovasi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai instruksi Kapolri. Terima kasih telah menonton!